Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salih-salihah semuanya Bagaimana kabarnya hari ini Semoga selalu sehat Selalu semangat Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Oke Pagi ini berjumpa kembali Dengan Budita dalam pembelajaran tematik Tema 5 Sub tema 4 Pembelajaran ketiga Nah sebelum kita mulai belajar Bu Guru akan ingatkan kembali Untuk menyiapkan bukunya Pengalamanku Tema 5 Nah Kemudian selalu akan Bu Guru ingatkan Untuk kalian semua Agar selalu mematuhi protokol kesehatan Ya sayang Memakai masker, mencuci tangan Dengan sabun dan di air yang mengalir Kemudian menjaga jarak Dan menghindari kerumunan Atau menjauhi kerumunan Oke Sebelum kita belajar Seperti biasa ya sayang ya Kita Baca basmala terlebih dahulu ya Oke bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Semoga Dengan membaca basmala Kita semua Diberikan kemudahan Kelancaran Dan keberkahan Dalam menuntut ilmu hari ini Amin Nah Selanjutnya Bu Guru tadi sudah sampaikan ya Kita akan belajar tema 5 Subtema 4 Pembelajaran ketiga Untuk memuatan pembelajarannya Sebagai berikut Ada PPKN Bahasa Indonesia Dan Matematika Kompetensi dasarnya Yang PPKN Ada 3.4 Yaitu Mengidentifikasi Bentuk kerjasama Dalam Keberagaman di rumah Kemudian Bahasa Indonesia Kita nanti akan belajar Puisi Dan Matematika Nanti kita akan belajar Tentang pengurangan Dan penjumlahan Untuk tujuan pembelajaran Hari ini Nanti Kalian Diharapkan Dapat menuliskan Ungkapan kekaguman Terhadap kondisi alam Yaitu hujan Kemudian Nanti kita juga akan Menyanyi Hujan rintik-rintik Kemudian Nanti kita akan Menyelesaikan Masalah Dalam kehidupan Sehari-hari Yang berhubungan Dengan penjumlahan Dan pengurangan Kemudian Nanti kalian Juga dihadapkan Dapat menyebutkan Contoh kegiatan Kerjasama Dalam Keberagaman Di rumah Dengan tepat Ya Nah langsung saja Kita buka Di halaman 161 Nah disitu Ada Bacaan ya Nanti kita akan Nyanyi hujan rintik-rintik Tapi sebelumnya Akan bu guru Bacakan dulu ya Hujan turun Rintik-rintik Edo dan Beni Sedang bermain Di halaman Rumah Beni Saat itu Matahari Masih bersinar Tiba-tiba Edo dan Beni Melihat pelangi Mereka senang Dan bersorak Melihat pelangi Yang indah Ini merupakan Pengalaman Mereka yang pertama Pengalaman ini Sangat mengesatkan Bagi mereka Mereka Melompat-lompat Senang Sambil Bernyanyi Nah Ini adalah Lagu hujan rintik-rintik Ciptaannya Atem Mahmud Nah sekarang Kita nyanyi bersama ya Ikuti musiknya Akan bu guru Nyalakan musiknya Yuk Bersama-sama Hujan rintik-rintik Turun rintik-rintik Di halaman Di jalan Hujan rintik-rintik Ambilkan payu Untuk berlindung Hujan turun Hujan rintik-rintik Hujan rintik-rintik Turun rintik-rintik Di halaman Di jalan Hujan rintik-rintik Ambilkan payu Untuk berlindung Hujan turun Hujan rintik-rintik Hujan rintik-rintik Hujan rintik-rintik Hujan rintik-rintik Hujan rintik-rintik Ambilkan payu Untuk berlindung Hujan turun Hujan rintik-rintik Ambilkan payu Untuk berlindung Hujan turun Hujan rintik-rintik Hujan rintik-rintik Oke, demikianlah lagunya Bu Guru lanjutkan ya Matarinya Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya Di halaman 162 Oke, yuk Yang pertama Apakah judul lagu Yang dinyanyikan Edo dan Beni Ayo, siapa tahu Iya, hujan rintik-rintik Kemudian nomor dua Siapakah pencipta lagu itu Siapa tadi Iya, betul A.T. Mahmud Kemudian yang ketiga Bagaimanakah Kondisi cuaca Di dalam lagu Gimana kondisinya Iya, hujan rintik-rintik boleh Hujan saja juga boleh Kemudian nomor empat Apakah cerita yang terkandung Dalam lagu itu Nah, ini dia Hujan turun rintik-rintik Di halaman Di jalan semuanya hujan Segeralah ambil payung Untuk berlindung Agar tidak kehujanan Nah, begitulah ceritanya Yuk, sekarang kita lanjutkan Di halaman 163 Nah, di sini Edo dan Beni Sedang menampung air Dengan ember Kemudian mereka Memasukkan bola plastik Kedalam ember tersebut Nah, Beni Memasukkan 13 bola Kedalam ember merah Kemudian Edo memasukkan 10 bola Kedalam ember biru Nah, bagaimana cara menghitungnya Cara menghitung semua bola Yang ada di dalam ember biru dan merah Kira-kira Dijumlahkan Atau dikurangi ya Gimana Siapa tahu Ya, betul Dijumlahkan Ya Karena kita sudah tahu Cara mengerjakan soalnya Jadi kita langsung latihan soalnya saja ya Sayang ya Di halaman 164 Sampai 165 Dan satu lagi soalnya nanti di 166 Ya Oke Kita mulai saja dari yang nomor 1 Sudah ada contoh ya Udin memiliki 20 kelereng Beni memberinya 11 kelereng lagi Berapakah banyak kelereng Udin sekarang? Berarti dijumlah atau dikurang? Ya, betul Dijumlah Tandanya Ditaruh di lingkaran hijau ya Kemudian nomor 2 Siti membawa 15 potong singkong Singkong goreng buatan ibunya Untuk dimakan bersama teman-teman Namun 4 potong jatuh di jalan Berapa sisa singkong goreng Siti? Berarti di jumlah atau dikurang? Yes Dikurang Pinter semuanya Sekarang nomor 3 Lani menyiapkan 30 balon untuk perayaan ulang tahunnya 10 balon pecah Nah sekarang berapa sisa balonnya? Dijumlah atau dikurang? Kalau pecah-pecah-pecah Meletus-meletus Berarti Iya pintar Dikurang Ditaruh di lingkaran hijau ya Kemudian nomor 4 Edo dan Udin membuat Jalinan karet untuk lompat tali Nah Udin mengumpulkan 12 Sedangkan Edo 21 karet Berapa banyak karet yang dimiliki mereka? Coba di jumlah atau dikurang? Yes Di jumlah Sekarang nomor 5 Lani dan teman-teman mengumpulkan bola plastik Tim perempuan mengumpulkan 14 bola Tim laki-laki 16 bola Berapa banyak bola yang mereka kumpulkan? Dijumlah atau dikurang? Ya betul Dijumlahkan Sekarang Kita ke soal terakhir Di halaman 166 Nah Nih nomor 6 Dalam perlombaan menangkap belut Udin menangkap 10 belut Beni menangkap 7 Berarti berapa banyak belut mereka? Dijumlah atau dikurang? Iya pintar dijumlahkan ya Nah sekarang Bu Guru akan sampaikan Tugas yang harus kalian kerjakan Nih dia Tugasnya di halaman 167 168 dan 170 Nih Di 167 Ini ada soal ya Kemudian di halaman 168 Dan yang terakhir di halaman 170 sayang Nah disini di halaman 170 Kalian diminta untuk menuliskan di kotak samping kanan Dengan B atau S Nah B jika kalimatnya sesuai dengan Cerita Edo Sakit Kalau tidak sesuai berarti S Nah berarti untuk mengerjakan halaman 170 ini sayang Kalian harus membaca di halaman 169 dulu Baru bisa mengerjakan halaman 170 Oke paham ya semuanya ya Nah Sampai disini Pertemuan kita kali ini sayang Di pembelajaran ketiga Semoga ilmu yang bu guru sampaikan bermanfaat Dan jangan lupa ya Tugasnya dikerjakan Terima kasih Atas semangatnya Atas waktunya dan perhatiannya Dalam menuntut ilmu hari ini Bu guru mohon maaf ya Bila ada salah dan kekurangan Sebelum kita tutup Pembelajaran hari ini Kita baca Hamdallah dan doakan Farah Tuh Majlis ya Yuk bersama-sama Alhamdulillah Hirobil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'ala ilaha ila'anta Astagfiruka Wa'atuhu ilahi Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih semuanya Kita berjumpa di lain kesempatan ya Tugasnya jangan lupa dikerjakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye